Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini ya Dengan sehat walafiat kita akan membahas Materi tentang perencanaan ya Nah kita akan mulai Sebelumnya kita sudah mempelajari pengkajian ya Pengkajian setelah pengkajian kita masuk ke Diagnosa ya kita sudah Mempelajari bagaimana cara menegakkan suatu Diagnosa setelah kita dapat Mendiagnosa kita melakukan suatu Perencanaan ya nah diagnosa tersebut Itu mau kita berikan intervensi apa Sehingga masalah pasien itu teratasi Sehingga kebutuhan dasar manusia pasien yang tidak terpenuhi dapat Diatasi ya tentu kita tidak langsung memberikan intervensi tapi kita Merencanakan terlebih dahulu ya pelayanan asuhannya intervensi apa yang cocok untuk yang sesuai diberikan kepada pasien sesuai dengan masalah-masalah yang ada ya Nah baik apakah kita sudah bisa mulai Kalau sudah bisa untuk dimulai Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik pahami cemati jika tidak Jika ada jika ada jika ada yang ya kurang apa ya kurang Kurang paham ya bisa ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti Kalian boleh tanyakan Nah kita santai aja ya Anggap kita sedang berdiskusi ya berdiskusi Kalau kalian terdapat kegalauan ya langsung ditanyakan ya Boleh menggunakan simbol rush hand ya atau dengan mengaktifkan mikrofonnya Whatever ya up to you Oke ya langsung saja ya tanpa bahasa basi ya mari langsung saja kita mulai Oke kita akan bahas perencanaan ya Nah perencanaan itu adalah kondisi Seorang dental agent dan pasien ya itu berdiskusi mengenai client goal Ya atau tujuan pasien itu ya Oke ini ada masuk ya Fikri Oke tujuan pasien ya Prioritas tujuan pasien itu apa Sehingga dia jauh-jauh ya rumahnya jauh datang ke kita Nah tidak hanya berdiskusi tentang tujuan yang ingin dicampai pasien Tetapi ada juga intervensi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ya disini ada ada juga attainment set goal ya Bagaimana men setting Tercapainya suatu tujuan tersebut ya menentukan tujuan Nah Nah ya perencanaan ini juga berisi Identivity intervention Atau identifikasi intervensi Kita harus mengidentifikasi intervensi-intervensi yang mana Yang bisa memberikan solusi terhadap masalah pasien Kemudian yang terakhir ada establish priority Kita menetapkan prioritas Oke Nah yang ingin saya tanyakan disini Mengapa kita perlu menetapkan prioritas Ada yang bisa jelaskan Ayo Kami Pak Ya silahkan ya Padla nih The best oral presentator nih ya Karena Pak kan balik lagi ke tujuan awal Pak Oke Untuk pasien itu kan kita harus ada tujuannya Jadi kita harus diprioritaskan Pak Oke ya Ada yang lain Ya bagus sekali pendapat padelan ya Sesuai dengan Balik lagi ya Sesuai dengan tujuannya Apa ada lagi yang bisa Ya Karena di perencanaan ini kita menetapkan Tujuan pasien Ya Intervensi apa yang Digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Kemudian menetapkan prioritas Ya disini kan saya tertarik banget ini ya Di Poin terakhir ini yaitu establish priorities Ya Menetapkan prioritas Kenapa perlu ditetapkan prioritas Ya kenapa enggak Ya sudah lah Dikerjain aja lah Ya semuanya Enggak usah diprioritaskan Nah Mengapa Ya tadi padelan sudah memberikan opini ya Ada lagi pendapat Saya pak Iya Nur Alwiyah Ya silahkan Nur Karena prioritas itu dapat membantu kita untuk Mengidentifikasi kebetulan mana yang harus didahulukan Oke ya ini lebih singkat Lebih singkat padat dan jelas lagi ya Nah Prioritas Prioritas masalah ya berarti Seperti pendapat Nur Alwiyah tadi ya Agar kita tahu yang mana Terlebih Dahulu ya Diberikan solusi Ya sehingga Tidak memberikan dampak yang lebih besar Ya Karena Memang Semua Masalah yang ada di mulut pasien Tidak bisa kita selesaikan dalam satu Waktu Ya perlu kita menentukan Prioritas yang mana terlebih dahulu Kita berikan ya Ya Seperti yang dikatakan Fadlan dan Nur Alwiyah Ya bahwa Penting kita menentukan Menentukan prioritas ya Supaya kita tahu yang mana yang perlu didahulukan Yang mana yang sesuai dengan tujuan Awal dari pasien ya Karena pasien datang ke kita Pasti dia punya tujuan dan punya masalah yang ingin diselesaikan Ya Oke kita lanjut berarti ya Oke tadi sudah kita membahas topik perencanaan Kita akan masuk ke topik prioritas Nah ini tadi ya Oke prioritas Prioritas ini Kita membuat peringkat Diagnosa Dalam urutan kepentingan yang didasarkan keinginan Kebutuhan dan keselamatan pasien Ya Kita mengurutkan Yang mana Lebih Terpenting dari Yang penting Ya jadi semua masalah itu penting untuk diselesaikan Tetapi kita harus tahu yang mana lebih pentingnya Ya Nah disini Ada poin keselamatan pasien Ya Nah kita Menyusun prioritas masalah Tidak mengabaikan Keselamatan pasien Ya Jangan Jangan Hindari Hindari Intervensi yang Membuat Keselamatan pasien terganggu Ya Atau yang bisa menyebabkan cedera pada pasien Ya Nah Bagaimana kita Menyusun prioritas Ya Ada yang tahu Sebelum kita masuk ke Topik Ke subtopik pertimbangan Ada yang tahu enggak Ya Ramona Sesuai kebutuhan pasien pak Oke Sesuai kebutuhan pasien Ada lagi Ya Jadi kita menentukan Prioritas itu tidak Sembarangan Ya Pasti ada yang Perlu kita pertimbangkan Ya Yang mana Masalah ini harus diperitaskan Daripada yang lain Ya Oke Ada lagi Yang ingin beropini Selain Ramona tadi ya Pak Saya pak Oke Mengetahui Rahmi pak Mengetahui kemampuan diri sendiri pak Mengetahui Kemampuan Pasien pak Oke Sebentar ya Rahmi arti Mengetahui kemampuan sendiri ya Nah Oke Jadi kita harus tahu dulu Kemampuan kita ya Nah dimana Jangan sampai kita Menetapkan prioritas masalah Yang di luar kemampuan kita Ya Oke Bagus Umi tadi ngomong Bicara apa Umi? Ya Umi main tikung aja ya Belum selesai rahmi langsung ya Sikap pasien pak Sikap pasien ya Oke Sikap pasien betul ya Contohnya apa sih Sikap pasien itu? Ya itu misalnya Keinginan atau Kekhawatirannya terhadap Perawatan Oke betul sekali ya Nah itu kita Langsung aja ya Kita klik pertimbangannya Ya betul sekali yang dikatakan Umi ya Umi karyatu Pertama sih ke pasien ya Nah itu bagaimana Keinginan pasien Ya itu yang perlu kita Pertimbangkan Misalnya Aduh Ada Pasien Datang ke kita Nangis-nangis Ya Mewek-mewek Dengan pipi bengkak Ya Dengan raut wajah yang Yang kusut Ya Kemudian berbicara ke kita Datang ke kita Pak Tolong pak Jadi saya sakit sekali Saya sudah Dua hari Tidak bisa makan Tidak bisa tidur Ya Nah Pasien datang ke kita Dia mempunyai keinginan Keinginan Yaitu untuk Menghilangkan rasa sakitnya Ya Rasa sakitnya Nah kemudian Kita Kita Cek dong ya Semua masalah yang ada Dari mulut pasien Nah setelah kita cek Wah Kemungkinan Yang menyebabkan Ibu ini Sakit gigi adalah Gigi 46 Ya Sudah kita Cek ya Dengan Pemisahan intraoral Ya Dengan pemisahan klinis Pak-pak-pak kita Sudah menegakkan diagnosa Bahwa Diginya adalah Pulpitis akut Ya Atau Diagnosa Dental hygiene-nya Itu adalah Tidak terpenuhnya Kebutuhan akan Bebas Rasa nyeri Leher dan kepala Ya Nah Apa yang menjadi Keinginan pasien itu Sudah kita cross-check Bahwa benar Memang ada Digi yang Pulpitis akut Nah Itulah yang kita Jadikan prioritas Pertama Ya Kemudian ada Keadaan status Ekonomi pasien Nah Jadi kita Jangan memaksakan Pasien ya Kalau dia tidak Mampu Untuk Membiayai Perawatannya Jangan kita Jadikan Perawatan itu Adalah Perawatan prioritas Ya Kita bisa Turunkan Menjadi Urutan keberapa Ya Dengan Harapan Pasien bisa Memenuhi Terlebih dahulu Kemampuannya Untuk Membayar Ya Syukur-syukur Kalau kalian Memberikan diskon Ya Ibu-nya senang Ya Atau Kalian Memberikan gratis Ya Nah ini Ini lebih Tepatnya Ketika kalian Sudah Bekerja Ya Ada pengalaman Pasien sebelumnya Nah Pengalaman Pasiennya ini Pernah Tidak Dia Mengalami Pengalaman Yang buruk Terhadap Pelayanan Asuk Pelayanan Kesehatan gigi Ya Perawatan gigi Kalau ada Itu kita harus Kaji Ya Penyebabnya Apa Ya Dia takutnya Intervensi yang mana Sehingga kita dapat Menghindari Intervensi itu Bukan kita Letakkan di Intervensi Prioritas Ya Karena kalau kita Tidak Memperhatikan itu Ya Pasien baru datang Kemudian kita Memberikan intervensi Yang membuat Pengalaman Alamnya itu Muncul lagi Ya Nah Sehingga Pasien itu Akan Merasa Apa Takut Ya Fobia Sehingga dia tidak Kembali lagi Dengan Kita Ya Nah kita menjaga Supaya Pasien itu Tetap terus Dengan kita Ya Karena pelayanan Aswan itu Menyelesaikan Secara Paripurna Ya Kemudian Ketersediaan Sarana Dan Pasarana Ya Kemampuan Tadi yang Dikatakan Rahmiati Kemampuan Kita Ya Dari Segi Sarana Dan Pasarana Karena Kalau kita Tidak punya Alatnya Yang Hindari Itu menjadi Prioritas Pertama Tercuma Ya Bu Ini harus Ditambal Light Kuring Ini Bu Ya Harus Ditambal Sinar Harus Ditambal Resin Komposite Sedangkan Kita Tidak Punya Alat Sinarnya Loh Ngapain Kita Jadikan Urutan Pertama Ya Jadi Kita Buatlah Urutan Yang Kebawah Ya Kita Harus Apa Sesuaikan Dengan Sarana Parasana Kita Kemudian Kerjasama Dengan Dokter Gigi Ya Nah Kalau Memang Ada Suatu Masalah Yang Butuh Bantuan Dokter Gigi Jangan Kamu Hindari Untuk Meletakkan Kasus Tersebut Di Urutan Pertama Ya Kecuali Kecuali Kalau Urjen Banget Baru Ya Kalau Tidak Hindari Karena Kalau Sudah Belum Apa-apa Kita Belum Memberikan Intervensi Sudah Kita Rujuk Kedok Gigi Akan Menurunkan Kredibilitas Kita Ya Pasien Tidak Akan Mudah Percaya Dengan Kita Jadinya Ya Tapi Kecuali Kalau Urjen Kalau Misalnya Sakit Gigi Ya Pulpit Akut Ya Mau Nggak Mau Kita Jadikan Urutan Pertama Dan Kita Harus Merujuk Tetapi Sebelum Dirujuk Jangan Tidak Dia Apa-apain Ya Harus Kalian Berikan Perawatan Emergensi Ya Contohnya Ya Memberikan Ugenol Kemudian Tambah Sementara Ya Kemudian Baru Kalian Bikin Rujukan Nah Dan Kalian Harus Menggunakan Komter Ya Harus Menggunakan Komter Bu Kalau Misalnya Sudah Dirawat Gigi Nanti Kembali Lagi Ke saya Ya Karena Ada Masalah Masalah Yang Lain Yang Perlu Kita Atasi Ya Gunakanlah Komter Jangan Sampai Lepas Begitu Saja Apalagi Kalau Kalian Nanti Buka Praktek Praktek Mandiri Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Untuk Pertimbangan Oke Mungkin Ada Yang Bisa Jelaskan Bagaimana Cara Kita Menerapkan Pertimbangan Ini Ketika Kita Ada Di Klinik Mahasiswa Oke Ada Yang Bisa Menjelaskan Ini Nanti Kalian Di Klinik Ya Pasti Kemudian Kalian Bawa Pasien Kemudian Nanti Kalian Melakukan Pengkajian Pendiagnosaan Melakukan Perencanaan Menetapkan Kreatifas Masalah Nah Bisa Bisa Enggak Pertimbangan Ini Dipakai Di Klinik Mahasiswa Kalau Bisa Coba Jelaskan Bagaimana Kondisinya Kalau Tidak Coba Jelaskan Oke Ada Bisa 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 Oke Selvina 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 Seperti Sikap Pasien Seperti Perawat Tenaga Kesehatan Berkomunikasi Langsung Dengan Pasien Menanyakan Tentang Keadaan Pasien Contohnya Bagaimana Cara Kamu Untuk Mendapatkan Keinginan Pasien Kan Ini Anggap Kamu Sedang Bawa Pasien Anak Anak Ini Kamu Yang Sendiri Yang Bawa Kemudian Coba Bagaimana Caranya Menanyakan Tentang Kebutuhan Kebutuhan Yang Diinginkan Pasien Kemudian Keinginan Pasien Oke Mau Menanyakan Keinginan Pasien Untuk Nanti Dipertimbangkan Dalam Menentukan Prioritas Masalah Coba Praktikan Parodikan Roleplay Bingung Pak Bingung Oke Ada Yang Bisa Menjadi Seorang Terapis Digi Yang Ingin Mengetahui Ini Keinginan Pasien Wela Membantu Jawab Pak Oke Wela Gimana Wela Pertama-tama Kita Tanya dulu Sama Ega Pak Bagaimana Tanyanya Coba Tanya Adik Ega Apakah Adik Ega Waktu Bangun Tidur Terasa Sakit Giginya Apakah Pernah Mengalami Sakit Gigi Terus Jawab Pernah Sudah Berapa Lama Adik Ega Kalau Kakak Boleh Tahu Sudah Sekitar Satu Nanti Apakah Itu Sangat Sakit Ega Atau Cuman Sakitnya Cuman Tidak Terlalu Sakit Tidak Terlalu Sakit Ya Itu Pak Oke Tepuk tangan Dulu Oke Beri Aplus Dulu Nah Jadi Memang Kalau Kasusnya Di Klinik Mahasiswa Memang Agak Sulit Agak Sulit Untuk Menetapkan Pertimbangan Pertimbangan Yang Bertujuan Menetapkan Prioritas Masalah Pertama Kenapa Ya Karena Pasien Itu Kalian Bawa Sendiri Bukan Pasien Datang Dengan Sendirinya Ya Kalau Pasien Punya Datang Dengan Sendirinya Pasti Dia Punya Tujuan Tetapi Kalau Kamu Yang Bawa Berarti Yang Punya Tujuan Pasien Atau Kamu Yang Punya Tujuan Adalah Tera Tapis Tujuannya Untuk Memenuhi Kompetensi Kompetensi Yang Sudah Diberikan Ya Tapi Itu Tidak Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Melakukan Pertimbangan Pertimbangan Untuk Menentukan Proses Masalah Contohnya Kalau Untuk Mengetahui Keinginan Pasien Memang Pasien Dia Tidak Datang Sendirinya Pasien Itu Kita Yang Bawa Tetapi Kita Bisa Melakukan Amnam Nesa Amnam Nesa Kita Tanyakan Kira-kira Adik Ada Punya Keluhan Tidak Masalah Giginya Ada Misalnya Ngilu Ngilu Berapa Lama Dimana Kapan Gitu Ya Nah Baru Kita Kemudian Cek Ya Kalau Memang Itu Ngilu Giginya Dan Ada Langi Gak Selain Ngilu Gak Ada Berarti Yang Menjadi Prioritas Masalahnya Adalah Yang Dirasakan Pasien Yang Dirasakan Pasien Dan Itu Bukan Keinginan Pasien Lagi Tapi Sudah Menjadi Kebu Tuhan Dimana Keinginan Dibandingkan Kebutuhan Adalah Lebih Tinggi Kebu Tuhan Ya Jadi kita Harus Pandai Berkomunikasi Kita Harus Pandai Melakukan Wawancara Sehingga kita Dapat Apa yang Menjadi Kebutuhan Pasien Ya Nah Kalau keadaan Status ekonomi Pasien Ini tidak Bisa kita Kita terapkan Ya Karena Kita Kalau kalian Nanti Bawa Pasien Pasti Gerah Geretong Ya Sudah Geretong Kamu kasih Lagi Uang Jajan Ya Kemudian Kamu Traktor Lagi Makan KFC Ya Rici Segala Macam Ya Jadi Kalau Pengalaman Pasien Nah Ini Bisa Kalian Ya Bisa Kalian Ditarapkan Untuk Melakukan Pertimbangan Ya Kemudian Tanya Dik Ya Punya Ini Dik Punya Pengalaman Jelek Dik Atau Dulu Pernah Dirawat Dik Ginyo Kayak Mano Dirawat Sakit Dik Perawat Yang Mano Ya Ini Bisa Kita Torapkan Oke Kita Lanjut Setelah Kita Menentukan Kualitas Masalah Kita Akan Menentukan Rencana Intervensi Ya Nah Rencana Intervensi Semua Semua Intervensi Harus Kita Rencanakan Ya Jangan Tiba-tiba Spontan Kalau Tiba-tiba Spontan Kita Tidak Ada Persiapan Dan Hasilnya Akan Tidak Memuaskan Kecuali Kalau Yang Kondisional Ya Yang Insidensial Ya Atau Insidensial Ya Atau Misalnya Kalau Kita Melakukan Preparasi Tiba-tiba Perforasi Ya Atau Bupanya Terbuka Nah Nah Itu Tanpa Kita Kita Lakukan Persiapan Kita Harus Segera Menutup Perforasi Tersebut Ya Sehingga Tidak Terjadi Invasi Bakteri Di Pulpa Tetapi Kalau Intervensi Intervensi Yang Akan Kita Lakukan Itu Harus Kita Rencanakan Ya Ini Intervensi Apa Dulu Hari Ini Kita Lakukan Ya Kemudian Besok Apalagi Ya Sehingga Nanti Semua Kasus Yang Ada Dalam Pasien Itu Semua Teratasi Nah Disini Ada Poin Pertama Kita Mengidentifikasi Alternatif Tindakan Ya Sesuai Dengan Masalah Pasien Ya Masalah Masalah Pasien Itu Harus Kita Tahu Dulu Ya Karena Biasanya Pasien Itu Tidak Hanya Satu Masalah Tebanya Andalah Lubang Giginya Ya Andalah Karang Giginya Mungkin Andalah Gigi Persistensi Ya Segala Macam Nah Itu Masalah Itu Kita Identifikasi Kemudian Kita Carikan Solusinya Nah Solusinya Itu Kita Identifikasikan Ya Sesuai Dengan Masalah Masalah Nah Kalau kita Sudah Tahu Intervensi Apa Ya Pasti Kita Harus Memahami Teknik Dan Prosedurnya Ya Kita Sudah Memberikan Menetapkan Intervensi Scaling Nah Tapi Kita Tidak Tahu Prosedurnya Ya Kalau kita Tidak Tahu Prosedurnya Bisa Saja Terjadi Hal-hal Yang Kita Inginkan Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Misalnya Seperti Infeksi Pada Gusinya Karena Ternyata Kita Lupa Mengoleskan Mengoleskan Apa Kalau Di scaling Itu Kan Kalau Kita Membersihkan Karang Gigi Tentu Akan Terjadi Perlukaan Pada Jaringan Pendukung Gigi Nah Supaya Tidak Terjadi Infeksi Pada Perlukaan Kita Berikan Apa Ulan Cahaya Halo Ulan Can You Help Me Pofi Yodin Yodin Tidak Pak Oke Udah Dijawab Oleh Sarsabina Ya Ulan Kalau Kamu Lambat Langsung Ditikung Teman Ya Nah Jadi Sati-ati Sekarang Itu Cepet-cepet Dan Gercep Ya Ada Yang Tau Gercep Ya Kira Cepet Ya Bagus Sekali Sarsabina Providon Yodin Nah Kalau Scaling Jangan Hindari Kita Kelupaan Untuk Menguliskan Providon Yodin Ya Providon Yodin Inilah Yang Menjaga Agar Pasien Tidak Mengalami Infeksi Ya Apalagi Kalau Kita Membersihkan Karang Giginya Pakai Kungfu Ya Mentang Mentang Belajar Silat Mentang Belajar Kungfu Ya Bersihkan Karang Pakai Jurus Waduh Sobek Sobek Mulut Pasien Sudah Sobek Sobek Tidak Dikasih Lagi Providon Yodin Ya Itu Kita Harus Hindari Nah Intervensi Itu Harus Kita Libatkan Pasien Dan Keluarganya Ya Jangan Kita Diam Diam Aja Diam Diam Menghanyutkan Jangan Gak Boleh Jadi Kita Harus Bicarakan Dengan Pasien Atau Keluarganya Kalau Anak-anak Nah Sama Di Klinik Mahasiswa Nanti Nah Kalau Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Ada Dalam Pasien Itu Dengan Disiplin Imu Kita Kita Boleh Melibatkan Kesehatan Lainnya Ya Tapi Kalau Kita Bisa Selesaikan Dengan Disiplin Imu Kita Kita Selesaikan Dan Disini Juga Paling Penting Mengetahui Latar Belakang Budaya Dan Agama Pasien Ya Mungkin Anak Mungkin Anak bisa Jelaskan Kenapa Penting Ini Ayo Femi Silahkan Femi Daripada Keningmu Berkerut Mending Kamu Jawab Ayo Femi Lagi Ada Masalah Femi Tidak Pak Tidak Jangan Berkerut Ya Pada Senjum Senjum Terus Dari Tadi Ya Oke Femi Mungkin Bisa Jelaskan Femi Disini Mengetahui Latar Belakang Budaya Dan Agama Pasti Itu Penting Untuk Menetapkan Rencana Intervensi Karena Setiap Budaya Dan Agama Memiliki Perbedaannya Masing-masing Pak Ya Sehingga Sehingga Kita perlu Mengetahuinya Karena Kalau Misalnya Di agama Orang Tidak Boleh Dan Kita Tidak Boleh Kita Tidak Tahu Jadi Orang Merasa Tidak Enak Atau Terganggu Oke Bagus Sekali Femi Logikanya Bagus Sekali Jadi Memang Kita Harus Tahu Dulu Budaya Dan Agamanya Terkadang Terkadang Intervensi Kesehatan Gigi Terkadang Berbenturan Dengan Prinsip Budaya Dan Agamanya Kalau Ada Kalau Tidak Ada Tidak Apa Jangan Pula Kamu Merencananya Intervensi Yang Tidak Realistik Tidak Rasional Rencana Tindakan Disusun Secara Berututan Sesuai Prioritas Jadi Kita Urutkan Yang Mana Yang Perlu Didahulukan Yang Mana Bisa Diberikan Ke Belakangan Belakangan Ya Oke Baik Itu adalah Rencana Intervensi Ya Kemudian kita Masuk ke Tujuan Ini Ini Tujuan Ini Kita Harus Rumuskan Rumuskan Itu Berfokus Pada Pasien Jelas Dan Singkat Dapat Diukur Dan Diobservasi Waktu 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 Relatif Dibatasi Jangan Intervensi Kita Ya Itu Goal Itu Enggak Terbatas Anumity Waduh Lama Sekali Nanti Kita Memberikan Perawatannya Jadi Harus Ada Setting Timenya Ini Perawatan Ini Pelayanan Asuhan Ini Selesailah Ini Satu Atau Dua Minggu Ya Misalnya Tapi Jangan Kita Menetapkan Tujuannya Atau Goalnya Itu Wah Ini Selesai Sampai Semasa Hidup Waduh Itu Bukanlah Pelayanan Asuhan Ditentukan Bersama Oleh Perawat Dan Pasien Ya Tujuan Harus Sejalan Dan Mendukung Terapi Lain Ya Nah Tujuan Ini Artinya Goalnya Ya Capaian Atau Hasil Dari Perawatan Ya Jadi Harus Kalian Pahami Bahwa Disini Tujuan Disini Adalah Hasil Perawatan Nah Hasil Perawatan Itu Harus Berfokus Pada Pasien Dapat Diukur Dapat Diokservasi Dan Kita Menetapkan Capaian Tapi Tidak Bisa Diukur Ya Contohnya Gigi Empanam Bermasalah Gigi Empanam KMD Ya KMD Tidak Terpenuhnya Kondisi Gigi Biologis Yang Sehat Yang Baik Ya Nah Kemudian Rencana Rencana Perawatannya Adalah Penambalan GIC Kelas 1 Nah Ya Tujuannya Atau Tujuan Dari Perawatan Itu Adalah Untuk Untuk Mengembalikan Kondisi Biologis Gigi Menjadi Baik Sehingga Dapat Berfungsi Sebagai Semestinya Ya Nah Itu Tujuannya Artinya Tujuannya Itu Adalah Giginya Ditambal Dengan Baik Ya Nah Itu Sesuai Dengan Dapat Diukur Jawab Sepasih Selesai Ditambalkan Dapat Diukur Kan Dapat Kita Lihatkan Oh ini Tambalannya Sudah Sudah Selesai Ya Tambalannya Bagus Kita Hindari Untuk Membuat Tujuannya Itu Adalah Tujuan Yang Tidak Dapat Kita Kita Observasi Ya Oke Nah Kemudian Disini Ya Seharus Sejalan Dengan Terapi Yang Lain Ya Jangan Hindari Kita Memberikan Terapi Tetapi Berbenturan Dengan Terapi Lain Ya Contohnya Misalnya Misalnya Apa Ya Oh Ya Misalnya Ada Pasien Yang Datang Ke Kita Itu Adalah Pasien Pasien Dengan Pasien Yang Mempunyai Kormobit Ya Yaitu Diabet Diabetes Minitus Ya Diabetes Minitus Nah Ketika Datang Diabet Nggak Terkontrol Ya Nah Sehingga Kita Hindari Intervensi Yang Berbenturan Dengan Dengan Intervensi Diabet Diabet Kan Tentu Pasien Diabet Juga Konsul Ke Dokter Ya Dia Juga Diberikan Perawatan Misalnya Minum Obat Kemudian Perawatan Apa Nah Kita Jangan Membenturkan Intervensi Itu Dengan Intervensi Kita Malah Kita Berikan Scaling Ya Dimana Scaling Itu Membuat Perlukaan Nah Membuat Perlukaan Susah Susah Sembunyanya Semakin Parah Ya Ketika Pasiennya Itu Kembali Ke Dokternya Ya Ternyata Percuma Dokter Yang Memberikan Perawatan Ya Karena Kita Sudah Merusak Perawatan Sudah Dilakukan Ya Yang Mana Harapannya Pasien itu Sembuh Sembuh Dari Diabetnya Malah Kita Membuat Makin Parah Ya Sehingga Perlu Disini Kita Perhatikan Ya Kalau Memang Dia Membersihkan Kalang gigi Kita Pastikan Dulu Sudah Ada Gak Rekomendasi Dari Dokter Dokternya Ya Bahwa Dia Sudah Boleh Sudah Bisa Dilakukan Perawatan Scaling Ya Oke Ada Yang Ditanyakan Ya Ini Saya Lihat Sudah Ada Goreng Goyang Pala Pegal Ya Oke Tahan Dulu Ya Karena Memang Kita Ini Adalah Blok Teori Ya Terus Oke Ada Yang Ditanyakan Bulan Gusnia Aman Bulan Menung-menung Bae Oke Bulan Ada yang ditanyakan Bulan Beberapa Poin Ini Jangan Kita Menumuskan Tujuan Oke Bulan Ada Oke Ya Ini Kayaknya Bulannya Nge-press Ya Dia Nggak Bergerak Sama Sekali Oke Kita Lanjut Ya Setelah Kita Menentukan Tujuan Kita Menentukan Kriteria Hasil Agar Bisa Dievaluasi Kalau Intervensi Yang Kita Berikan Tidak Memenuhi Kriteria Hasil Berarti Evaluasinya Tidak Tercapai Goal Ya Maka Kriteria Hasil Ini Adalah Suatu Indikator Untuk Menentukan Apakah Perawatan Kita Berikan Itu Berjalan Dengan Baik Atau Tidak Oke Nah Bagaimana Kita Menentukan Indikator Ada Perdomannya Ya Nah Karena Indikator Ini Adalah Suatu Standar Yang Kita Gunakan Untuk Membuat Keputusan Ya Kita Tentukan Dulu Indikatornya Sehingga Kita Dapat Memutuskan Bahwa Intervensi Ini Dapat Mencapai Indikator Yang Kita Sudah Buat Ya Dinyatakan Sebagai Hasil Ya Indikator Itu Hasil Artinya Kalau Kita Berikan Intervensi Ini Yang Sebelumnya Tidak Tidak Terpenuhnya Kebutuhan Akan Kesan Wajah Yang Sehat Tapi Setelah Kita Berikan Depensi Indikatornya Keputusan Adalah Terpenuhinya Kesan Wajah Yang Sehat Artinya Tidak Ada Lagi Bengkak Di Wajahnya Tidak Ada Lagi Raut Wajah Yang Cedih Dia Senyum Nah Itu Adalah Suatu Indikator Menentukan Apakah Tujuan Dapat Dicapai Kita Tentukan Indikator Indikatornya Indikatornya Ini Bisa Sebagai Pertimbangan Bahwa Intervensi Kita Ini Bisa Enggak Mencapai Hasil Itu Kalau Tidak Bisa Kita Harus Mencarikan Alternatif Intervensi Atau Indikatornya Kita Rubah Ya Nah Ini Bisa Menentukan Indikator Juga Menentukan Kriteria Keberhasilan Ya Kalau Kita Tidak Kita Tidak Menentukan Indikator Pencapaian Goalsnya Kita Tidak Akan Tahu Oh Ini Perawatan Kita Ini Sudah Sudah Baik Atau Belum Karena Kita Tidak Bisa Membandingkan Ya Karena Tidak Ada Kriteria Keberhasilannya Tapi Kalau Kita Sudah Buat Kriteria Keberhasilannya Kita Akan Tahu Intervensi Yang Kita Berikan Itu Sudah Mantap Ya Sudah Top Share Sudah Sudah Mantul Mantap Betul Ya Oke Ini Indikator Menetap Indikator Ada Hambatan Yang Ditanyakan Oke Aku Mau Menyapa Sylvie Sylvie WK Putri Halo Iya Pak Iya Open Kamera Bisa Nah Kamu Dari Tadi Mati Terus Kamera Kamu Ngapain Ayo Nyantat Pak Oh Nyantat Coba Tunjukin Catatannya Boleh Di Kamera Wih Panjang Sekarang Boleh Semangat Sylvie Kemudian Jadi Penulis Nanti Sylvie Iya Sylvie Nah Ini Untuk Topik Kita Ini Subtopik Mengenai Indikator Keberhasilan Ini Ada yang Ditanyakan Nggak Sylvie Yang Kenapa Yang Model Atau Standar Itu Gimana Pak Oke Baguskan Pertanyaan Saya Senang Kalau Banyak Tanya Nah Maksud Disini Model Atau Standar Itu Adalah Kita Buat Indikator Goal Capaian Tujuannya Kalau Misalnya Contohnya Gigi 46 KMD Kemudian Masalahnya Gigi Berlubang Pada Gigi 46 KMD Nah Kemudian Diagnosanya Tidak Terpenuhi Kebutuhan Tidak Terpenuhi Kebutuhan Kondisi Biologis Gigi Yang Baik Ya Nah Kemudian Kita Buat Kriteria Hasil Intervensinya Adalah Penambalan Kriteria Hasinya Apa Yaitu Tercapainya Kondisi Biologis Gigi Yang Baik Karena Sudah Ditambah Nah Indikator Tersebut Adalah Metode Atau Standar Yang Kita Gunakan Untuk Membuat Keputusan Keputusannya Apa Keputusannya Bahwa Intervensinya Adalah Penambalan GSC Kelas 1 Nah Keputusan Kita Keputusannya Kita akan Memberikan Penambalan GSC Kelas 1 Karena Kita Sudah Tahu Indikator Keberhasilannya Adalah Gigi tersebut Sudah Harus Ditambal Sehingga Indikator Tersebut Menjadikan Kita Model Atau Standar Untuk Kita Membuat Keputusan Karena Kalau tidak Ada Keputusan Kita Intervensi Intervensi Yang Mana Apakah Pencabutan Bisa Saja Kita Melakukan Pencabutan Kita Tahu Tujuan Atau Indikator Keberhasilannya Gimana Silvi Baik Agar Kamu Bisa Membuat Keputusan Yang Mana Intervensi Yang Cocok Kamu Harus Buat Dulu Kamu Harus Bisa Tentukan Kriteria Hasilnya Apa Ya Oke Ada Lagi Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Oke Kita Lanjut Oke Kita Akan Masuk Kependokumentasian Ya Kita Tidak Hanya Apa Tanya Jawab Ya Ngota Ngota Saja Tapi Harus Ada Ada Bukti Ada Pendokumentasiannya Nah Pendokumentasiannya Itu Berupa Poto Bisa Berupa Kartus Status Ya Rangka Yang Tadi Kita Sudah Lakukan Harus Terekam Di Kartus Status Dan Kita Ingin Membuat Pendokumentasian Perencanaan Itu Kalimatnya Harus Berupa Instruksi Ya Berupa Instruksi Agar Mempunyai Daya Dorong Untuk Pasien Melakukan Hal Tersebut Kalau Kita Tidak Menggunakan Kalimat Instruksi Pasien Tidak Merasakan Bahwa Yang Kita Tulis Itu Penting Ya Yang Kita Tulis Itu Penting Dapat Dijadikan Alat Komunikasi Antara Anggota Keperawatan Nah Jadi Yang Kita Tulis Interface Yang Kita Tulis Dalam Katus Status Ketika Katus Status Itu Berpindah Kepada Temanmu Temanmu Itu Dapat Mengetahui Oh Intervensi Ini Yang Dilakukan Untuk Masalah Yang Ini Ya Karena Karena Yang Berdua Ini Sudah Mempunyai Timu Yang Sama Ya Nah Sehingga Dapat Dijadikan Sebagai Alat Komunikasi Ya Nah Ini Ada yang Poin Ketiga Memuat Informasi Ya Memuat Informasi Yang Selalu Baru Artinya Jika Ada Perubahan Perubahan Perilaku Pasien Itu Terlihat Di Katus Status Atau Perubahan Perubahan Masalah Pasien Itu Dapat Terlihat Yang Sebelumnya Masalah Pasien Itu Giginya Sakit Ya Kemudian Setelah Setelah Kita Lakukan Tindakan Gigi Tidak Sakit Kan Terekam Bahwa Informasinya Selalu Baru Ya Didokumentasikan Pada Tempat Kolom Yang Ditentukan Nah Ini Penting Sekali Kalau Memang Kalian Membuat Rencana Intervensi Ya Tulisnya Di kolom Rencana Intervensi Jangan Kalian Hindari Kalian Buat Malah Di Kolom Pengkajian Tidak Tidak Nyambung Harus Ditempatkan Sesuai Tempat Nah Ini Contohnya Kelihatan Gak Kelihatan Pak Kalau Gak Kelihatan Saya Besarin Ya Nah Ini Contohnya Data Masalah Gigi 16 KMP Prodentitis Kemudian Intervensi Rasionalnya Adalah Perawatan Sarap Karena Memang Di Luar Kompetensi Kita Tapi Gigi 16 Yang KMP Akut Itu Perlu Dilakukan Perawatan Sarap Kalau Masih Giginya Bagus Kompetensi Kita Memberikan Yogenol Dengan Tambahan Sementara Serta Rujukan Ya Memberikan Instruksi Perawatan Di rumah Nah Contohnya Ini Ini Adalah Kalimat Intruksi Minum Obat Antigeri Nah Itu Kan Intruksi Ya Kemudian Menikat Gigi Dua Kali Sehari Ya Itu Adalah Suatu Kalimat Intruksi Nah Tujuannya Apa Nah Ini Kita Membuat Merumuskan Tujuan Tadi Tujuan Dari Perawatan Yang Kita Rencanakan Adalah Menghilangkan Rasa Sakit Masa Sakit Mengembalikan Fungsi Gigi Nah Capaiannya Apa Indikatornya Goalnya Adalah Gigi 16 Telah Di Premedikasi Gigi Gigi Tersebut Sudah Dilakukan Perawatan Sarap Nah Ini Adalah Indikator Keberhasilannya Capaiannya Atau Goalnya Nah Ketika Indikatornya Ini Adalah Melakukan Perawatan Sarap Tetapi Ibunya Tidak Tidak Jadi Kedokter Gigi Tidak Melakukan Perawatan Sarap Berarti Terjadi Kendala Atau Terjadi Pembiasan Mengapa Nah Itu Kita Cari Tau Mungkin Kak Ibunya Tidak Ada Uang Karena Perawatan Sarap Mahal Hal-hal Seperti Itu Yang Bisa Menjadi Pembiasan Nah Cara Evaluasinya Kita Nanyakan Giginya Bu Giginya Sakit Lagi Enggak Atau Sudah Sembuh Bu Giginya Sudah Tambalannya Sudah Diganti Belum Ya Kan Kita Berikan Dia Tambalan Tambalan Sementah Sementara Kalau Sudah Tambalan Diganti Dengan Perawatan Sarap Gigi Berarti Sudah Tercapai Ya Oke Ya Ada Masalah Kemudian Rencana Intervensinya Kemudian Menetapkan Tujuan Menetapkan Indikator Menetapkan Evaluasinya Ada Ingin Ditanyakan Oke Aku Mau Sapa-sapa Ini deh Aziza Kairunisa Halo Aziza Iya Pak Iya Ada Ingin Tanyakan Aziza Kalau Menurut Saya Sudah Pas Sudah Pas Ya Oke Kalau Sudah Pas Kita Lanjut Pak Iya Nggak Ngangetin Siapa Ulvia Pak Ulvia Oke Ulvia Yang Ini Pak Kan Gigi 16 Setelah Di Premedikasi Arti Premedikasi Itu Apa Ya Pak Pre Itu Kan Sebelum Medikasi Itu Pengobatan Jadi Sebelum Di Obati Itu Kita Sudah Lakukan Namanya Pemberian Egenol Tambalan Sementara Nah Itu Adalah Bagian Tindakan Premedikasi Terima kasih Pak Iya Betul Nah Setelah Kita Lakukan Premedikasi Baru Nanti Dilakukan Medis Ya Perawatan Medisnya Yaitu Perawatan Sarap Ya Tapi Sebelum Diberikan Itu Kita Harus Lakukan Premedikasi Perawatan Emergensi Oke Ada Lagi Bagus Kali Ya Tanyaannya Ya Oke Kalau Tidak Kita Lanjut Ya Setelah Pendokumentasi Ada Ada Namanya Inform Consent Inform Consent Ada 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 Persetujuan Enggak Pak Persetujuan Persetujuan Iya Bagus Sekali Persetujuan Persetujuan Apa Maksudnya Disini Persetujuan Tindakan Perawatan Pak Persetujuan Tindakan Perawatan Ya Nah Kita Kita Juga Enggak Bisa Meminta Persetujuan Tanpa Ada Penjelasan Pasien Harus Paham Dulu Baru Pasien Memberikan Persetujuan Ketika Pasien Tidak Paham Ya Kemudian Kemungkinan Pasien Bisa Tidak Setuju Bisa Juga Setuju Tapi Ngikut Saja Ya Nah Kalau Setuju Yang Ngikut Ngikut Saja Ya Jika Terjadi Apa-apa Kita Akan Dipersalahkan Ya Nah Jadi Harus Kita Benar-benar Kita Jelaskan Nah Apasanya Yang Perlu Jelaskan Pada Saat Infoposen Ya Adalah Tujuan Dan Prospek Keberhasilan Tindakan Medis Nah Itu Kita Jelaskan Bu Ini Prospeknya Dari Tindakan Ini Seperti Ini Ya Bu Kita Akan Melakukan Penambalan Gigi Ya Nah Tujuan Menambal Gigi Itu Adalah Untuk Menutup Lubang Yang Sudah Ada Di Dalam Gigi Ibu Ya Prospeknya Nanti Kalau Sudah Ditambal Ibu Bisa Menggunakan Gigi Tersebut Untuk Mengunya Nanti Gigi Ibu Tidak Merasakan Niluk Lagi Ya Nah Itu Kamu Jelaskan Ya Itu Bisa Disebut Dengan Purhead Of Medical Prosedur Ya Kita Harus Berikan Kalau Memang Prospek Keberhasilannya Rendah Ya Kita Jelaskan Apa Adanya Bu Lubang Gigi Ibu Ini Sudah Sangat Gede Segedik Gaban Misalnya Tau Enggak Segedik Gaban Sudah Besar Banget Ya Malah Lebih Besar Lubang Daripada Giginya Artinya Bu Gigi Ibu Sudah Lubang Sudah Besar Banget Nggak Bisa Ditambal Dengan Penambalan Cina Sekalipun Ya Kenapa Bu Karena Itu Sudah Tipis Sekali Lapisan Giginya Yang Sehat Itu Tipis Sekali Tidak Kuat Untuk Menahan Tekanan Kunyah Bu Kalau Kalau Kita Mau Paksakan Itu Bisa Tapi Dengan Catatan Tambalannya Mudah Pecah Nah Kita Pahit-pahitkan Aja Ngomongnya Kalau memang Lubangnya Sudah Lalu Besar Nah Kalau Ibu Mau Alternatif Yang Lebih Bagus Itu Dilakukan Pembuatan Keket Kron Bu Atau Membuat Kron Bridge Nah Itu Kuat Bu Kalau Ibu Tetap Mau Tambah Ya Sudah Kita Tambah Tapi Dengan Catatan Yang Sudah Saya Jelaskan Nah Itu Adalah Salah Satu Prosedur Info Consent Kita Menjelaskan Perhead Of Medical Prosedur Pas Saja Lagi Yang Kita Perlukan Kita Perlu Jelaskan Yaitu Tata Cara Tindakan Medis Yang Akan Kita Lakukan Consent Medis Medical Prosedur Sampai Pasien Paham Dan Memberikan Persetujuan Ini Ada Lagi Tentang Resiko Nah Resiko Ini Perlu Kita Jelaskan Ya Bu Gigi Ibu Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Tambah Ini Perlu Dicabut Sedikit Resiko Ya Resikonya Apa Resikonya Kalau Ibu Tidak Mengikuti Arahan Saya Ya Nanti Giginya Akan Patah Dan Tertinggal Akarnya Di Dalam Kalau Tinggal Akarnya Di Dalam Nah Itu Akan Sulit Untuk Diambil Bu Nah Itu Resikonya Bu Kalau Ibu Tidak Tidak Menuruti Kata-kata Saya Jadi Ibu Kalau Saya Bilang Lemes Lemes Ya Kalau Bilang Saya Kalau Saya Bilang Kanan Kanan Kadang Kita Harus Menentukan Posisi Posisi Pasien Yang mana Enak Untuk Kita Perjabutan Kemudian Kita Menjelaskan Juga Alternatif Medis Lainnya Ya Kemudian Tentang Prognosis Penyakit Ada Yang Tahu Prognosis Penyakit Apa Maksudnya Oke Saya Menyapa Siapa Ya Ini Tidak Muncul Di Layar Selvina Halo Selvina Selvina Remus Sifat Sifat Ya Pak Selvina Oke Kira-kira Kau Tahu Prognosis Penyakit Di Sini Kan Dijelaskan Informan Pansian Itu Menjelaskan Tentang Prognosis Penyakit Bila Tindakan Itu Dilakukan Open Kamera Ya Selvina Ya Ya Pak Perkembangan Suatu Penyakit Pak Perkembangan Suatu Penyakit Boleh Perkembangan Atau Prediksi Prediksi Suatu Penyakit Jika Tindakan Kita Itu Mempunyai Risiko Menimbulkan Penyakit Lain Itu Dikasih Tahu Ya Dan Diagnosis Ya Diagnosisnya Harus Kita Tahu Ya Jangan Kita Sembunyikan Wah Ya Dan Biasanya Kalau yang Disembunyikan Itu Adalah Diagnosis Diagnosis Yang Parah Ya Yang Misalnya Kanker Stadion 4 Misalnya Yang Pasiennya Mungkin Kalau Tahu Dia Akan Shock Ya Sehingga Keluarganya Yang Dikasih Tahu Nah Itu Hal Seperti Tapi Kalau Dikiki Sepertinya Diagnosisnya Tidak Begitu Membahayakan Yang Membuat Orang Mati Berdiri Tidak Ya Kalau Ini Ada Contohnya Kelihatan Enggak Ini Ada Contoh Inform Consen Ya Ada Disini Pasien Orang Tua Pasien Atau Wali Ya Kemudian Isinya Isi Inform Consen Selanjutnya Disini Ada Berisi Resiko Perawatan Ya Kemudian Disini Ada Saksi Orang Tua Yang Menyatakan Pasien Ya Dan Ini Adalah Inform Consen Yang Ideal Sekali Yang Bisa Kita Gunakan Nah Kalau Yang Seperti Sudah-sudah Itu Bukan Inform Consen Yang Digunakan Kaka Tingkat Itu Adalah Surat Persetujuan Orang Tua Ya Tapi Bukan Surat Persetujuan Tindakan Nah Ya Baiklah Ya Ini Adalah Sumber Baca Baca Bisa Kalian Nanti Baca Ya Ada Derby And Walls Dental Hygiene Theory And Practice Nah Ini Buku Ini Bagus Sekali Ya Dan Kita Mengarah Ke Dental Hygiene Tapi Tapi Memang Bukunya Itu Bahasa Inggris Ya Baik Ini Ada Penugasan Nah Ini Kemarin Belum Saya Tugas Tiga Ini Belum Saya Jelaskan Berarti Ada Dua Tugas Tapi Tugas Sempat Tugas Sempat Saya Beri Waktu Lebih Lama Nah Tugas Ketiga Itu Membuat Mind Map Mengenai Cara Menegakkan Diagnosa Kesehatan Gigi Ya Ada Yang Tahu Mind Map Artinya Peta Konsep Peta Pikir Ya Peta Konsep Yang Menjelaskan Tentang Cara Menegakkan Suatu Diagnosa Ya Nah Kalian Bisa Searching Di Youtube Mind Map Itu Seperti Apa Nah Biasanya Mind Map Itu Bisa Ditulis Dengan Tangan Atau Bisa Dibuat Dengan Miss Cross Office Ya Atau Bisa Dibuat Dengan Aplikasi Aplikasi Lain Ya Nah Yang Biasanya Beredar Di Youtube Itu Dia Menggambar Sendiri Peta Konsep Ya Nah Peta Konsep Itu Bisa Berisikan Text Dan Gambar Nah Itu Terserah Kamu Apakah Kamu Gambar Sendiri Buat Sendiri Atau Menggunakan Miss Cross Office Atau Menggunakan Aplikasi Ya Up to you Ya Tetapi Disini Perlu Ditekankan Jika Ada Yang Sama Persis Ya Mungkin Materinya Sama Kontennya Sama Tetapi Enggak Mungkin Gambarnya Sama Ya Tanda Panahnya Sama Alurnya Sama Persis Ya Enggak Orang Mungkin Ya Nah Jadi Itu Itu Akan Saya Jadikan Penilaian Juga Ya Nah Kemudian Tugas Ini Mind Map Ini Kalian Buat Kemudian Kalian Upload Ke Instagram Kalian Punya Doang Instagram Semua Ya Apalagi Padlah Enggak Mungkin Artis Enggak Punya Instagram Yang Flowers Sudah Bejibun Ya Nah Hasil Mind Map Kalian Kalian Upload Ke Instagram Kalian Buat Caption Se Bagus Bagus Ya Nah Ya Ini Ada Bonus Sedikit Bonus Jika Like Banyak Nah Itu Akan Ada Saya Kasih Bonus Nilai Tambahan Ya Kalau Like Banyak Ya Comment Banyak Ya Itu Akan Saya Kasih Tapi Meskipun Tidak Di Comment Ya Ataupun Meskipun Tidak Dilek Sama Sekalipun Itu Tidak Mengurangi Nilai Saya Tidak Mengurangi Nilai Saya Hanya Memberikan Bonus Bukan Menjadikan Wajib Ya Harus Pahami Nah Kalian Berikan Caption Yang Baik Salin Link Uploadan Kalian Kan Bisa Disalin Ya Kalau Kita Upload Ke Instagram Kita Bisa Saling Kita Bisa Berbagi Nah Link Itu Kalian Upload Ke Vlab Nah Nanti Disitu Ada Template T3 Tugas Tiga Nah Itu Kalian Buka Klik Kemudian Kalian Pastil Linknya Ya Nah Itu Supaya Nanti Saya Bisa Mengunjungi Instagram Kalian Ya Kalau Kalian Sudah Berteman Dengan Saya Itu Saya Tidak Akan Saya Bisa Langsung Masuk Dan Bisa Memberikan Penilaian Tapi Kalau Kita Tidak Berteman Berarti Saya Meminta Pertemanan Terlebih Dahulu Ya Kalau Kalian Sudah Meng Oke Kan Ber Saya Bisa Nilai Nah Itu Untuk Tugas Tiga Tugas Tiga Ada Yang Ditanyakan Terakhir Kapan Pak Oke Terakhir Kapan Terakhir Itu Minggu Depan Ya Minggu Depan Sehari Sebelum Kita Perkuliahan Ya Gampang Kok Bikin Main Map Ini Tinggal Kalian Searching Searching Pahami Cara Buat Main Map Salah Satu Guna Main Main Map Ya Ada Yang Ditanyakan Saya Izin Tertanya Pak Nanti Action Iya Boleh Ramona Ini Di Main Map Kamu Itu Dibuat Namanya Di Atas Ya Kalau Kalian Tulis Tangan Itu Bisa Buat Nama Iya Nama Siapa Nama Ramona Ya Prodi Tingkat Berapa Kemudian Mata Kuliah Ini Ya Kemudian Dosen Pemimbing Ini Nah Kemudian Judul Kan Biasanya Main Map Itu Ada Judulnya Ya Judulnya Itu Misalnya Buat Penegakan Penegakan Diagnosa Nah Baru Baru Dibawanya Itu Main Map Nah Itu Kalian bisa Tulis Tangan Bisa Dengan Miss Cross Office Siap Inilah Oke Aziza Ada yang Ngetanyakan Aziza Angkat Tangan Maaf Aziza Ingin bertanya Untuk Membuat Video Itu Pak Berarti Kita Menjelaskan Main Map Yang Telah Kita Buat Ya Pak Terus Terakhirnya Memberikan Bukan Atau Kayak Mana Pak Oke Ini Belum Video Belum Belum Saya Ini Jelaskannya Sebentar Tahan Dulu Kita Masih Tugas Tiga Ya Tahan Sebentar Ya Jadi Mengapa Saya Apa Saya Meminta Kalian Membuat Main Map Nah Main Map Ini Tujuannya Itu Kita Meringkas Suatu Materi Seringkasnya Dan Sehingga Kita Mudah Memahaminya Dalam Bentuk Teks Dan Gambar Nah Ini Biasanya Diterapkan Oleh Oleh Mahasiswa Mahasiswa S2 Ya Karena Kadang Kayak Misalnya Saya Saya Itu Dulu Dikasih Materi Panjang Sekali Tebel Banget Nah Supaya Mudah Kita Cepnah Kita Buatlah Seperti Ringkasan Dalam Bentuk Mind Map Ya Nah Sehingga Nanti Kalau Kalian Mahir Kan Kalian Bisa Gunakan Itu Untuk Mencederhanakan Materi Materi Yang Panjang Ya Nah Tugas Tiga Udah Fix Ya Udah Fix Ya Nah Kita Sekarang Masuk Ketugas Empat Ya Buatlah Video Maksimal Anda Oh Maksimal Oke Ini Belum Ya Maksimal Oke Nantilah Saya Edit Ya Buatlah Video Maksimal Maksimal Itu Sepuluh Menit Ya Maksimal Sepuluh Menit Gak Boleh Lebih Dari Sepuluh Menit Kurang Dari Sepuluh Menit Boleh Ya Kalian Mau Buat Satu Menit Dua Menit Tiga Menit Empat Menit Lima Menit Seterusnya Boleh Tapi Jangan Melebih Sepuluh Menit Ya Nah Video Apa Video Kalian Memberikan Import Consen Kepada Pasien Ya Nah Kalau Kalian Punya Kalau Di rumah Ada Adiknya Boleh Dijadikan Pasien Ya Atau Kalau Dengan Temannya Ya Temannya Dijadikan Pasien Seperti Roleplay Ya Bermain Peran Kamu Berperan Seperti Tenaga Kesehatan Dan Temenmu Atau Adikmu Itu Sebagai Pasien Nah Inform Inform Consen Inform Consen Seperti Apa Nah Tergantung Kamu Milihnya Ya Apakah Kamu Memilih Memilih Tindakan Pencabutan Ekstrasi Infiltrasi Atau Penambaran GIC Atau Penambaran Sina Pembersihan Karanggigi Flur Visus Silen Segala macam Artinya Di sini Kamu Seolah Sebelum Melakukan Tindakan Kamu Menjelaskan Seperti Tadi Saya Jelaskan Ada Tahapan Yang Dijelaskan Kemudian Ada Resiko Resikonya Ya Nah Itu Kalian Kaitkan Ke Teori Yang Tadi Ya Untuk Membuat Suatu Dramanya Sehingga Nanti Terakhir Baru Kamu Shooting Dan Pasiennya Nanti Baru Nanti Pasiennya Kamu Setting Nanti Pasiennya Belang Iya Saya Setuju Kemudian Kalian Sorot Dia Menandatangani Inform Konsen Nanti Kalian Bisa Buat Inform Konsen Nanti Saya Kirim Nanti Bapak Kirimkan Inform Konsen Atau Ya Nanti Saya Kirim Supaya Sesuai Dengan Teorinya Nah Setelah Video Itu Kalian Dapat Nah Kalian Upload Ke Oh Ya Di Instagram Itu Kan Anda Namanya Instagram TV Namanya Apa IGTV Pak Oh Iya Kamu Lebih Paham IGTV Nah Itu Kan Bisa Mengupload Yang Durasi Lebih Panjang Ya Nah Itu Lebih Panjang Nah Kalian Share Di IGTV Anda Ya Di IGTV Anda Dan Berilah Caption Yang Menarik Juga Ya Caption Yang Menarik Ya Kalian Boleh Memasukkan Pesan-pesan Di situ Ya Atau Nanti Di air Video Kalian Boleh Ingat Ya Teman-teman Kalau Mau Diberikan Tindakan Harus Dijelaskan Terlebih Dahulu Tindakannya Apa Ya Nah Kalau Tidak Itu Bisa Dikatakan Memasukkan Atau Apalah Pesan-pesannya Ya Itu Adalah Tambahannya Setelah Kalian Meng-upload Ke IGTV Kalian Share Share link Masukkan Ke Tugas 4 Ya Tugas 4 Nah Jika Memang Kalian Apa Ya Terkendala Dengan IGTV Kalian Bisa Meng-upload Ke Youtube Kalian Ya Aku Ke Youtube Link Youtube Masukkan Ke Ke V-Lab Ya Nah Ini Disini Ada Juga Bonus Jika Mendapatkan View Banyak Kemudian Like Yang Banyak Itu Juga Akan Tambahan Penilaian Ya Dimana Ini Adalah Tugas Yang Dibu Dan Tugas Yang Ke 4 Ini 2 Minggu Ya Itu 2 Minggu Dari Sekarang Waktunya Diberikan Nanti Kalian Bisa Lihat Waktunya Divi Lab Ya Sudah Saya Sertakan Oke Gimana Tertantang Atau Enggak Tugas 364 Pak Ini Tanya Ya Boleh Bela Itu Pas Nge Upload Di IG Teg Bapak Atau Tidak Kalian Mau Teg Saya Bagus Juga Supaya Bisa Langsung Saya Masuk Tanpa Melalui Filet Ya Kalau Kita Bertemankan Kalian Tag Nah Saya Bisa Langsung Mengunjungi Tapi Kalau Kalian Tidak Bersedia Mantek Kalian Masukin Aja Ke Pilet Nanti Saya Masuknya Lewat Pilet Ya Saya Klik Linknya Kemudian Saya Langsung Terhubung Ke Instagram Kamu Langsung Saya Aksan Penelayan Kalau Kalian Tag Wah Malah Lebih Cepet Ya Saya Langsung Bisa Tapi Jangan Diabaikan Yang Di Pilet Ya Karena Di Pilet Itulah Bukti Tugasnya Ya Oke Jadi Di Pilet Masukin Link Di IG Ngetack Saya Ya Ya Oke Ada lagi Ya Saya Saya Memilih Seperti ini Supaya Instagram Kalian Itu Ya Adalah Sedikit Tentang Perkulian Ya Meisha Ada yang ingin Ditanya kan Meishan Pak Kalau Tugas keempat Yang buat Video itu Boleh di Upload Di TikTok Enggak Pak Wah Boleh Juga Ya Oke Boleh Juga Boleh Di Upload Ke TikTok Asalkan Tidak Ada Video Terpotong Ya Kan Biasanya TikTok Itu Lebih 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 Singkat Ya Secara Kalau Memang Videomu Singkat Dan Mencukupi Lewat TikTok Silahkan Nah Nanti Link TikTok Kalian Kirim Ke V-Lab Kalau Enggak Ada Kita Cukupkan Sampai Disini Ya Kalian Bisa Persiapan Mengamata Keren Lain Yang Sudah Saya Sampaikan Tercapai Penunggasan Sudah Sampaikan Dan UTS Yang Kita Lakukan Munggu Depan Baik Hanya Ini Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Babilai Waltopik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai Assalamualaikum Buruh Oke Sama-sama Boleh ya Alim Ya ayah